Tuhan bersamamu dan bersama roh, inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Tuhan, sekali peristiwa Yohanes Pembaptis yang berada di penjara mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu ia menyuruh murid-muridnya bertanya kepada Yesus, Engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan orang lain? Yesus menjawab mereka, Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes, apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta sembuh, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan. Dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik, berbahagialah orang yang tidak menolak aku. Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu, Tentang Yohanes. Untuk apakah kamu pergi ke Padanggurun, Melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi, Melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempat di Istana Raja. Jadi, Untuk apakah kamu pergi, Melihat Nabi, Benar. Dan aku berkata kepadamu, Bahkan lebih daripada Nabi. Karena tentang dia ada tertulis, Lihatlah, Aku menyuruh kutusanku mendahului engkau. Ia bukan mempersiapkan jalanmu di hadapanku. Sesungguhnya, Aku berkata kepadamu, Di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, Tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun, Yang terkecil dalam kerajaan surga, Lebih besar daripada dia. Demikianlah sabda Tuhan, Terpujilah Alah hadir untuk menyelamatkan semua. Para suster, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasih dalam Tuhan. Saya mengajak kita untuk memaknai tiga bacaan suci yang telah kita dengar, Dalam konteks tema pertemuan kedua, Aksi Advent Pembangunan 2022 yang telah kita lalui dalam pertemuan pekan ini. Sedikit flashback untuk permenungan minggu lalu. Kita telah diajak untuk memaknai tiga bacaan suci minggu lalu dalam konteks sub tema satu atau pertemuan pertama AAP. Egoisme merusak kehidupan harmonis. Ada beberapa poin penting yang dapat kita maknai dari sana. Pertama, Cara untuk menanggalkan, meninggalkan dan memerangi egoisme adalah membuka hati kepada gerakan roh Allah. Hidup menurut gerakan roh. Sesatu yang gampang diucapkan namun tidak mudah dilakukan. Untuk kita membiarkan diri hidup dengan dituntun oleh roh. Namun Nabi Yesaya dalam bacaan pertama minggu lalu telah menunjukkan bagaimana arti kalau roh itu menziwai hidup kita. Akan ada sebuah kondisi di Bukit Sion yang penuh kerukunan dan kedamaian. Dan dilukiskan bahwa binatang-binatang buas dan binatang-binatang yang dulunya bermusuhan, saling memakan dan memangsa olehkan roh Tuhan hidup berdampingan dan bersandingan. Dan itu cocok dengan harapan Santu Paulus dalam bacaan kedua yang mengajak kita untuk mari hidup rukun. Dan dalam bacaan hari ini Nabi Yesaya coba mengantar kita untuk merefleksikan hal lain yang bukan manusia. Yang menunjukkan bagaimana mereka hidup penuh bahagia dan sukacita. Gunung-gunung dan lembah-lembah bersukacita. Bunga-bunga tumbuh-tumbuhan bersukacita di Bukit Sion. Jadi kali lalu itu binatang dan hewan. Kali ini tumbuh-tumbuhan. Mereka ini makhluk ciptaan Tuhan yang tidak punya perasaan. Tapi mereka membutuhkan sukacita dan kegembiraan. Mereka membutuhkan keharumunisan. Coba bayangkan dengan kita manusia yang hidup dengan penuh perasaan. Apa kita tidak butuh kegembiraan? Apa kita tidak butuh hidup rukun dan damai? Kalau kita menjadi manusia yang tidak punya kerinduan dan keinginan untuk bergembira dan bersukacita. Hidup bersandingan dan rukun. Apa kita tidak lebih buruk dari binatang-binatang yang hidup rukun itu? Atau ciptaan-ciptan lain yang bukan manusia yang bisa bersukacita dan bergembira. Makanya Paus Franciscus mengajak kita orang Katolik untuk mari hidup dengan sukacita kasih. Jangan terus hidup seperti orang-orang yang baru pulang dari kuburan. Mukanya murung, pucat, dan sedih. Karena itu tidak mengekspresikan sukacita kasih di dalam hidup. Dan tidak akan pernah ada ekspresi yang penuh sukacita dan gembira Kalau tidak mampu meninggalkan dan menanggalkan egoisme di dalam diri. Dan dalam bacaan Injil kita menemukan satu hal lain yang mau ditunjukkan oleh Tuhan Untuk bagaimana kita menanggalkan egoisme dan mencoba menemukan kehadiran Allah di dalam diri dan hidup Untuk kemudian juga kita lebih dalam lagi merenungkan dan merefleksikan tema AAP kedua Allah hadir untuk semua. Selain membiarkan roh tinggal di dalam diri Hal lain yang perlu dilakukan untuk mampu mencegah dan melawan egoisme adalah Membuka diri terhadap kehadiran Tuhan dalam diri orang lain. Jadi membuka diri terhadap kehadiran Tuhan dalam diri orang lain. Ini yang berat. Apakah kita mampu melihat pribadi lain sebagai bentuk kehadiran Allah yang konkret bagi diri dan hidup kita Kalau kita mampu menemukan orang lain sebagai ima gudei, citra Allah, gambar dan rupa Allah Yang juga sama-sama mulia dan berharga seperti kita Itu akan membuat kita merasa ingin menghargai orang lain. Dan pasti kita mau memperlakukan orang lain seperti diri kita ingin diperlakukan Tapi lagi-lagi tidak akan ada sikap altruistis seperti itu kalau masih egois. Mementingkan diri, menganggap diri paling hebat, paling benar, paling suci, yang lain semua salah. Itu tidak akan pernah mengantar kita untuk berani membuka diri kepada orang lain. Dalam Injil kita mendengar bagaimana Yohanes membuka diri bagi kehadiran Yesus Walaupun waktu itu ia sudah tampak sebagai nabi besar dan hebat, terkenal dan tenar, sangat populer Tapi ia masih tahu diri Bahwa ia bukanlah yang diutus Allah Maka ketika mendengar cerita dan berita tentang Yesus Ia mengutus para muridnya Dan bertanya kepada Yesus Siapa sesungguhnya engkau? Pertanyaannya Apakah karena Yohanes pembaptis tidak tahu itu Yesus? Saya rasa bukan Orang mereka sudah saling tahu kok Tahu sama tahu ketika masih di dalam kandungan ibu Saat Yesus dikandung Maria Yohanes dikandungan Elizabeth Jadi waktu Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel kan Di situ ditulis atau dikabarkan oleh malaikat bahwa saudaramu Elizabeth sedang mengandung bulan ke-6 Jadi usianya Yohanes pembaptis itu lebih besar 6 bulan dari Yesus Dan waktu Yesus dalam kandungan Maria datang mengunjungi Elizabeth Ia melonjak kegirangan Karena mereka sudah tahu sama tahu Kenapa roh kudus yang mempersatukan dan mempertemukan mereka Dan roh yang samalah yang terus bekerja di dalam diri mereka Untuk kemudian mereka tahu sama tahu Kenal saling kenal Dan ketika ia mengutus murid-muridnya bertanya kepada Yohanes Kepada Yesus Itu bukan karena Yohanes tidak tahu tentang Yesus Tetapi ia mau menunjukkan kepada para muridnya Bahwa kalau kamu mau percaya Bukan saya tetapi itu dia Nantikan pada kesempatan lain Ketika melihat Yesus lewat Yohanes mengatakan pada muridnya Itu anak domba Allah yang menghapus dosa dunia Langsung dua orang murid Yohanes Meninggalkan Yohanes pembaptis Mengikuti Yesus Karena Yohanes tahu siapa Yesus Sebaliknya Yesus juga membuka diri kepada kehadiran Yohanes Dan setelah murid-murid Yohanes pulang Ia berkata kepada orang banyak Untuk apa kamu pergi ke Padanggur Melihat Nabi Dan segala macam pertanyaan Dan ia melukiskan Yohanes sebagai pribadi yang sangat hebat Sampai dia mengatakan Berbahagialah ibu yang melahirkan orang sehebat Yohanes pembaptis Jadi Yesus loh Bisa mengakui dan berani mengakui orang lain Tapi inilah persaudaraan sejati Berani membuka diri terhadap kehadiran orang lain Dan melihat kehadiran orang lain Sebagai bentuk kehadiran Allah yang konkret Kalau itu yang bisa kita tanam di dalam diri Pasti kita saling menghargai Pasti kita Tidak saling memfitnah Tidak saling menghina Tidak suka menciptakan konflik Pasti membina kerukunan Jadi itulah tanda konkret kehadiran Allah Yang menyelamatkan semua Ia tidak hadir dalam wujud Allah Tapi Allah hadir dalam wujud sesama yang ada di sekitar kita Dan bahkan dengan alam yang ada di sekitar kita Jadi ketika kita merenungkan tema Allah hadir untuk semua Pertanyaannya Bagaimana Allah hadir? Jawabannya Allah hadir dalam diri sesama Allah hadir dalam diri alam sekitar Allah hadir dalam pengalaman hidup yang kita alami Satu kali Ada seorang kakek Yang numpang kereta api Di dalam kereta api Ia berbicara tentang Yesus Dia mengatakan Bahwa Yesus akan datang Untuk menyelamatkan dunia Salah satu ibu di dalam kereta api Merasa gerah Karena ia mendengar cerita tentang Yesus Lalu ia cegat orang tua itu Dengan mengatakan Eh orang tua Kau tidak tahu apa-apa Diam kau Coba kita ingat Kita yang masih muda ini Mungkin kita berkata-kata seperti itu Kepada orang yang lebih besar umurnya Eh diam kau Kau itu sebagai apa? Misalnya gitu kan Dan ibu itu bilang gitu Eh diam kau Kau tidak tahu apa-apa Lalu Diamlah orang tua itu Dia duduk Malu Tapi karena roh yang menggerakan Dan bekerja di dalam dirinya Lagi-lagi dia berdiri dan mengatakan Tuhan Yesus akan datang Untuk menebus dunia Ayo bertobatlah Ya biasanya ibu-ibu Kalau sudah muncul cerewetnya Dia tidak peduli dengan situasi sekitar Makin marahlah ibu ini Dan banyak sekali omongnya Lalu anaknya Menegur ibunya Dengan mengatakan Eh ibu Cukuplah memukul orang tua itu Dengan kata-katamu Dia itu utusan Tuhan Eh ibu Cukuplah memukul orang tua itu Dengan kata-katamu Dia itu utusan Tuhan Langsung pada saat itu Ibu itu tersungkur Menangis dan menyembah Lalu orang tua ini tanya Kenapa ibu Apa dia bilang Anakku ini dilahirkan bisu Dan dia tidak pernah bisa berbicara Tapi entah kenapa kali ini Dia bisa berbicara Untuk mengatakan kepada saya Ibu Ibu Jangan memukul orang itu Dengan kata-kata ibu Itu utusan Tuhan Anak yang bisu Lalu bisa bicara Hanya mau membela Orang tua Jadi bapak ibu inilah Contoh Tuhan Menhadir dalam hidup kita Orang yang kita anggap sepeleh Anggap remeh Kita hinakan Kita fitnahkan Jangan megebu-gebu Itu adalah utusan Tuhan Untuk menyelamatkan kita Yang kedua Bagaimana Allah hadir Melalui alam sekitar Kan Nabi Yesaya Dalam dua minggu ini Berbicara tentang alam raya Dan segala isinya Untuk melukiskan Apa arti kehadiran Tuhan Bagi dunia Dan memang Yesus memilih lahir Di kandang itu Kandang hewan Di alam Karena dia mau menyatu Dengan alam Itu namanya Spiritualitas ekologis Bagaimana Tuhan hadir Dalam hidup kita Melalui alam Dan seperti yang saya katakan Minggu lalu Saya itu lebih bahagia Kalau melihat Anjing-anjing itu Ketika saya datang Mereka bersuka cita Bersorak-sorai Walaupun ujung-ujungnya Cari makan Tapi senang Sehingga kalau saya Kemana-mana Saya tidak malu Untuk meminta Kalau ada sisaannya Dibungkus untuk bawa pulang Mau makan dimana saja Karena mereka Lebih memberikan Suka cita Dan kebahagiaan Daripada Belum tentu Umat bisa membuat Romo Bersuka cita Tapi anjing-anjing bisa Tapi yang mau katakan Ini adalah ciptaan Tuhan yang perlu kita hargai Dan mereka sangat Menghargai kita Bagaimana Tuhan Hadir dalam alam Kalau Tuhan Tidak hadir dalam alam Kenapa Tumbuh-tumbuhan Bisa hidup Hidup dari mana Dan kalau Anda Pencinta alam Anda pasti tahu Bagaimana bunga-bunga Dan rumput-rumput Atau taman Di rumah Anda Ketika lama Tidak kena air Atau disiram Mereka layu Dan loyo Tapi sekali Anda Menyiram Mereka segar Dan ceria Apakah Anda Mampu menemukan Kebahagiaan mereka Karena perbuatan Baik Anda Ini yang kadang Kita tidak sadari Jadi kita Menyiram bunga Kita merasa asik Dengan keindahan Yang mereka berikan Itu karena mereka Bersuka cita Sama dengan Ketika kita menampilkan Wajah cembrut Orang memandang kita Orang senang Enggak? Pasti tidak Tapi kalau kita Menampilkan wajah Cerah dan ceria Penuh senyuman Dan suka cita Orang pasti akan Selalu pingin Melihat kita Bahkan bisa kecantor Hari ini kan Minggu Gaudete Minggu suka cita Maka jadi orang ketolik Jangan terus cembrut Kalau kita sudah Muka buruk Lebih baik banyak Tersenyumlah Jangan sudah Tidak bagus Kelihatannya Judes lagi Jadi sikap itu Membuat kita Tampak istimewa Dan tampak menarik Lagi-lagi Tidak akan Wajah Tidak akan ada Wajah ceria dan cerah Tanpa hati Ceria dan cerah Karena semua Bersumber dari hati Dan tidak akan Pernah ada Wajah yang Wajah yang membiaskan Kebahagiaan Kepada orang Kalau hati tertutup Dan egois Kalau hati terbuka Itu yang Akan membiaskan Cinta kepada sesama Sehingga orang Merasa senang Kalau ketemu dia Asik gitu Jangankan dia berbicara Melihat senyumannya Sudah memikat Dan membuat kita Enjoy Berada bersamanya Itulah jadi orang Katolik Kemarin Waktu habis Mishah Kita doa Di Gua Maria Saya mencintilakan Bagaimana Tuhan Hadir dalam bentuk Alam Saya menyuruh Rafael Fotoin Waktu kita berdoa Dan begitu Selesai doa Saya melihat Sebuah pemandangan Yang sangat menarik Ada Awan pink Yang ada di timur Dan saya lagi Mengangkat muka Di belakang gua Saya melihat ke barat Juga awannya pink Karena lihat di foto Lalu saya jepret lagi Saya sudah upload Di Facebook kemarin Apa yang saya renungkan Melihat itu Inilah Tanda Tuhan hadir Karena hari ini Kita merayakan Minggu Gaudete Minggu Sukacita Dengan pakaian liturginya Pink Tuhan sudah lebih dulu Memberi sinyal Melalui alam Setelah itu Hilang Warna pinknya Habis kita doa Jadi Mampu menangkap Bentuk kehadiran Allah Lebat sesama Dan alam Itulah hakikat Iman yang benar Jangan terlalu tinggi Memasang sinyal Untuk menangkap Gosip Dan cerita buruk Tentang orang Jangan hanya Membuka hati Untuk pasang telinga Dengar cerita buruk Tentang orang Dan hidup Dalam sebuah kelompok Yang membuat kita Seperti terus berada Dalam katak Di tempurung Merasa hebat Di dalam kelompok Tapi kita Tidak pernah keluar Untuk melihat Ada orang lain Yang lebih hebat Dari kita Ingat Yohanes dan Yesus itu Keluar dari diri sendiri Untuk melihat Pribadi lain Bahwa orang juga Bisa lebih hebat Dari kita Jangan terus pukul dada Menjadi orang yang Paling hebat Dunia kita Terlalu kecil Coba kita punya Jam terbang tinggi Kemarin Kemarin saya Ngobrol dengan Pak Doni Anaknya kita Yang sekarang Dia sudah Di Yayasan Insan Mandiri Waktu saya Beri rekoleksi Di Singaraja Dia datang Dengan pengurus Yayasan Saya kaget Kok Doni Tiba-tiba Sudah disini Wih Dia sudah jadi Orang besar Dia senyum-senyum Malu ketemu saya Lalu kita bicara Tentang kehidupan Salah satunya Tentang Apa arti pendidikan Dia punya Pemikiran yang bagus Dan dia bilang Rumah sekarang itu Pendidikan itu Lebih sebagai Sebuah investasi Bukan tentang Hari ini dan besok Tapi untuk masa depan Saya merenungkan Benar Benar yang kau bilang Ketika kita Mengajar anak Hari ini dan mereka Besok mereka sukses Tidak mungkin mereka Lupakan gurunya Tidak mungkin Lupakan almamaternya Sehingga tidak perlu Takut Yang paling penting Terus menjadi pendidik Yang inspiratif Dan memerdekakan Karena itu Tema rekoleksi mereka Saya bilang Saya juga mengalami Betul apa yang kau katakan Di dalam keluarga saya Membandingkan Antara adik-adik saya Yang sekolah Dan yang tidak sekolah Beda jauh Wawasan dan cara berpikir Untuk mengerti Dan memahami hidup Terus Saya bilang Memang Wawasan kita juga Sangat ditentukan Oleh cara bergaul Dan jam terbang Kalau kita Punya cara bergaul Meluas Dan jam terbang tinggi Maka kita akan Bisa lebih Dewasa berpikir Tentang sesuatu hal Tapi kalau Jangkauan pergaulan Kita di kelompok itu Tok Seperti kata Dalam tempurung Tidak pernah keluar Kita tidak akan Kita tidak akan pernah Lebih punya wawasan Dalam hidup kita Saya 80 tahun Dan anaknya Begitu selesai Misa Saya menghampiri Ternyata Itu adalah Ibu tua yang lagi Duduk di depan Mamanya Suster Kersentin Kemarin Suster Sekaligus jemput Untuk dia pergi Retreat Saya menemukan Kehadiran Mama ini Sebagai kehadiran Tuhan Dan saya menemukan Itu adalah Kehadiran Mama saya Maka saya berpikir Kita bisa Di Susteran besok Tapi saya nonton Bola dulu Karena tim favoritnya Yang main Tapi pasti Waktunya Karena Saya mau menghargai Ibu Ibu yang sudah 80 tahun Tapi punya rasa Cinta kepada Anaknya yang terpanggil Makanya datang Akhirnya kita Misa disana Kemarin Pas makan Cerita-cerita Sedikit Sepintas Lalu Mulailah Ibu Berkomentar Tentang Kalau dulu Dia pernah Diansam Dibunuh Saat ia Mau masuk Ketulik Karena orang tuanya Belum punya agama Agama kejaman Tiba-tiba Suster Kalista Bilang Eh ibu Omong baik-baik Romo-omong tanya itu Nanti masuk youtube Saya bilang benar juga ini Akhirnya Kemarin pagi kita berdialog Untuk mencari tahu Cerita tentang Bagaimana sih Ibu ini menjadi katolik Dan kemudian punya Anak suster Dan mau datang Sudah 80 tahun loh Tetap segar Dan mau menghargai Anaknya Nanti cerita selanjutnya Bisa dengar di channel Youtube saya ya Tapi Apa yang saya mau katakan Kehadiran ibu Kehadiran ibu Adalah kehadiran Tuhan yang Konkret Bahwa Mungkin Orang-orang lain Tidak menghargai Kaum terpanggil Tapi orang tuanya Sangat menghargai Karena dia tahu Bagaimana suka dukanya Membuat orang terpanggil Kita memang hidup Seperti itu Tidak pernah berpikir Bagaimana orang tua Dan orang berjuang Untuk menjadi imam Dan suster Enak saja kita omong Leha-leha Coba Lihat ibu mereka ini Lalu Sepintas saya tanya Selengkapnya Bisa dengar di Youtube Memangnya Ibu mau masuk katolik Itu karena apa Dan kapan Waktu kelas 3 SD Dia punya teman Orang katolik Dia tertarik Dengan gaya hidup temannya Lalu Ia mau jadi katolik Tapi orang tuanya Ancam Kalau kau jadi katolik Kau akan dibunuh Digantung Masih kecil Umur Kelas 3 SD Tapi dia tetap Nekat Diam-diam Belajar agama Lalu kemudian Kelas 5 dia dibaptis Singkat cerita Blah-blah-blah Dan Waktu itu Dia tinggal Pergi ke susteran Apa kerinduan terbesar Dalam dirinya Pengen untuk Menjamah Jubah suster Itu sudah sangat Membahagiakan dia Dan Tuhan Menjawabnya apa Bukan hanya Menjamah Jubah suster Tapi juga Mencuci Jubah suster Ketika Anaknya Jadi suster Dan Tuhan Menyelimuti hidupnya Dengan jubah suster Ini bentuk Kehadiran Allah Bapak ibu Kita boleh ngaku Beriman Pendoa Pewarta Apalagi yang lain-lain Tapi ketika kita Tidak menghargai Orang di sekitar kita Menghargai dunia Di sekitar kita Kita bohong Menjadi seorang beriman Karena Allah Hadir Dalam diri Mereka yang Mungkin bagi kita Tidak pantas Dan tidak layak Ingat cerita Orang tua di kereta Ingat juga cerita Tentang orang tua ini Namanya Tresia Sama lagi dengan Nama mama saya Sama lagi dengan Nama mamanya Suster Piko Suster Dan itu semua Bisa terjadi Kenapa Penyelenggaraan Ilahi Bukti dan Tanda cinta Tuhan Yang tak pernah Berhenti Mencintai kita Jangan ragu Dan takut Tuhan bukan Tidak peduli Dengan anda Tuhan selalu Pengen hadir Dalam diri Dan hidup kita Yang perlu adalah Mari buka hati Kepada Tuhan Untuk selalu Merasakan Kehadiran Tuhan Dan sentuhan Kasihnya Lewat sesama Yang kita jumpai Lewat alam Di sekitar kita Selamat Berminggu Gaudete Semoga Tuhan Memberkati Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa